Hai semua, jumpa lagi dengan Sonya Update Channel Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya Amin Inilah salah satu villa yang berada di Sumberkima, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali Berjarak 139 km dari Kute dan menempuh perjalanan sekitar 3-4 jam perjalanan Dan itu pun tergantung lalu lintas ya Dan apabila teman-teman dari Banyuwangi ke Tapang jaraknya itu lebih dekat ya Sekitar 33 km dengan menempuh perjalanan sekitar 1 jam 10 menit Villa ini masih belum banyak diketahui atau dikenal wisatawan asing ataupun lokal Mungkin bisa saja karena tempatnya yang jauh dan juga tempatnya tersembunyi atau baru beroperasional Lokasi villa ini memang terpencil, jauh dari keramaian dan dikelilingi pepohonan rimbun Untuk akses menuju ke lokasi terbilang cukup bagus ya Akan tetapi hanya bisa muat dengan satu kendaraan roda 4 Jadi kalau kita berpapasan dengan kendaraan lain yang pasti salah satu harus mengalah Oke kita sudah sampai jadi kita menuju ke lobbynya ya Untuk lobbynya sendiri sepertinya masih dalam tahap pembangunan Karena lobbynya itu masih ala kadarnya gitu ya teman-teman Seperti yang kalian lihat Oh iya, waktu check-innya itu sekitar jam 3 Dan waktu check-outnya itu sekitar jam 12 Tepat di atas lobby terdapat infinity pool Ketika saya kesana, kolam renangnya terlihat tidak terawat dan sangat kotor Mungkin dikarenakan pandemi jadi tidak ada pengunjung Jadi dibiarkan gitu aja atau tidak dirawat Sangat disayangkan sekali kolam renang sebesar dan sebagus ini tidak dirawat Dan untuk view-nya sendiri keren banget ya Jadi kita itu langsung menghadap ke kayak perbukitan gitu Apalagi kalau ada sunset dan cuaca mendukung Wow, keren banget Oh iya teman-teman, disini saya memilih villa madu Dengan kapasitas 4 orang dan memiliki 2 kamar Yang 1 kamar terdapat king size Dan yang satunya lagi terdapat 2 kamar dengan keranjang susun Yuk kita lihat sama-sama Oh iya teman-teman, sumber Kimahil Retreat ini mempunyai beberapa tipe villa Dari harga 500 ribu dengan kapasitas 2 orang hingga harga 3 juta sekian gitu ya Untuk kapasitas 12 orang Dan inilah villanya Jadi villanya itu didominasi oleh kayu dan kaca Jadi bangunannya itu terlihat autentik tradisional Dan disini ruang makannya itu ada di luar Jadi kayak outdoor gitu ya Sebelah tempat makan terdapat sofa atau meja kursi Untuk kita bersantai bersama keluarga Oke kita lanjut ke ruangan dalam Jadi ruangannya ini terlihat cukup luas ya Disini terdapat dapur dengan para bot atau peralatan dapur yang sangat lengkap Dan juga terdapat coffee maker dan juga ada kulkas Oh iya kita langsung menuju ke kamar ya teman-teman Dan di kamar ini terdapat tempat tidur berukuran king size Terdapat meja kursi dan juga lemari Dan kita masuk lagi ke sebelahnya itu terdapat kamar juga Tapi dengan ranjang susun ya teman-teman Jadi seperti ini Dan disini juga terdapat kamar mandi Dengan menggunakan standing shower Dan disediakan juga water heaternya Dan seperti inilah teman-teman kamar mandinya Dan inilah kamar tidur utamanya Jadi kamar tidur utamanya itu lumayan luas Dan juga terdapat kamar mandi dengan standing shower aja Jadi tidak ada itu yang ada betapnya Seperti ini ya kamar tidur utamanya Untuk kamar mandinya outdoor ya Sama seperti kamar yang tadi Kondisi kamar mandi bisa dibilang kotor Dan tidak terawat Dikarenakan terdapat daun-daun kering Yang sudah lama tapi tidak dibersihkan Atau tidak disapu Dan untuk air sournya itu Yang mengalir itu cukup pelan Jadi kita kalau mandi itu harus butuh waktu Itu paling enggak itu setengah jam Supaya badan kita itu benar-benar bersih dari sabun ya Jadi mengalirnya itu sangat kecil banget Dan disini juga terdapat Apa ya Daun-daun kering yang sudah lama Jadi villa ini itu sebenarnya itu bagus banget Tapi sayang sekali tidak dirawat Dan seperti inilah kondisinya Resort ini berada di tengah alam pemutaran Memang istimewa Dari kolam renangnya Pemandangan perbukitan Dan hutan rimbun Terlihat menyegarkan sepanjang mata memandang Lokasi sumber kimahil retreat ini Dekat dengan pulau menjangan Pulau kecil di ujung barat Bali Yang terkenal dengan wisata dan rusaliarnya Yang tak kalah kerennya Resort ini pun dekat dengan pantai pemutaran Seperti yang sudah diketahui Keindahan bawah laut pantai pemutaran Telah diakui di dunia Disini itu view-nya keren banget ya Apalagi kalau pas pagi hari Melihat matahari terbit dari ufuk timur Wow keren banget Setelah teman-teman semua Sampai jumpa di video saya selanjutnya Tetap jaga kesehatan Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Amin Terima kasih banyak Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati